Hi girls, welcome back to my youtube channel Hari ini aku bakalan review produk yang lagi happening banget Yaitu Luxe Crime Second Skin Luminous Cushion Jadi cushion ini tuh lagi happening dimana-mana Di tiktok, di instagram, kayak semua orang lagi mereview Dan aku kayaknya telat banget Aku tuh udah penasaran dari awal temenku pake di wajahnya Terus keliatan kayak bener-bener my skin but better Yang bisa menipu gitu loh Kayak seolah-olah Kulitnya tuh abis skincare-an cemerlang aja gitu Mengkilap aja gitu, bagus Nah, akhirnya aku penasaran dong Dan begitu barangnya dateng Aku langsung ini bikin videonya buat kalian Semoga video ini cepet up ya di youtube channel aku Supaya kalian yang pengen beli jadi tau Pendapat aku nih soal cushionnya Oke gak sih untuk dibeli? Hmm, worth it gak ya? Nah, kalau kalian penasaran Kayak gimana sih review dan pendapat aku soal produknya Keep on watching Jadi kalian akan dapet box seperti ini Yang di dalamnya, kalau dibuka ada packagingnya Packagingnya dulu ya Jadi jangan kaget kalau kalian lihat Bolong, gak ada cushionnya Tapi cushionnya ada di bagian belakang Jadi kalian bisa buka Seperti ini Dan disini ada tulisannya Vanilla Aku sih personally lebih suka yang kayak gini ya Karena ini kan higienis Kita pasang sendiri gitu Jadi ini kita gunting dulu Lalu kita masukin ke packagingnya Disini ada message-nya ya guys Ada tulisannya lagi Gemes banget You got an A plus in looking gorgeous katanya Jadi pas buka itu langsung kayak Wow, lagi dipuji ini gitu Langsung aja kita buka Jadi aku bakalan nge-review dua warna Yang vanilla dan yang honey Karena ini adalah warna yang terputih Dan ini adalah warna yang nomor dua Kita bakal lihat Rangenya itu jauh banget atau enggak Karena ini first banget Ini first impression Aku belum pernah pakai cushion ini sebelumnya Jadi aku pakai bener-bener di kamera depan kalian Biasanya kalau dari brand lain Aku tuh kadang pakai shader putih Kadang enggak ya Kadang aku pakai nomor dua gitu Tapi ini aku bakal coba di tangan dulu Yang vanilla Seriously vanilla Wow Ini yang vanilla di tangan aku gelap banget guys Bentar ya Aku bakal deketin ke kalian Biar kalian lihat Segelap apa yang vanilla Aku sampe bingung Aku pikir ketuker sama yang honey Ternyata enggak Jadi shader putihnya aja Itu rada gelap mungkin ya Ini menyesuaikan sama skin tone Orang Indonesia Yang rata-rata tuh gak terlalu putih Kayak orang Korea Kalau di Korea kan Cushionnya putih-putih banget Tapi kalau di sini Putih banget gak bakalan laku I think Lalu aku mau swatch yang honey di tangan aku Ini yang honey coklat banget sih Oke Aku bakal tunjukin kalian dari deket As you guys can see Ini adalah yang vanilla Yang ini ya Terus ini yang honey Aku bakal lebih deketin lagi Sebentar Ini sih jauh lebih gelap ya Dari warna kulit aku Ini kalau aku gelapin kayak gini guys Ini yang vanilla agak sedikit orange ya Other tone-nya Tapi let me try di muka Siapa tau di muka tuh lebih terang gitu loh Kadang swatch di tangan tuh rada menipu Oke jadi ini di tangan lumayan gelap ya Kalian bisa lihat Tapi semoga di wajah aku enggak Mari kita coba Sekarang yang Aku rasa yang vanilla dulu ya Soalnya aku penasaran Harusnya vanilla ini cocok banget Di muka aku Mari kita coba Ini aku satu kali ngedip Ini yang vanilla Vanilanya memang enggak putih ya guys Jadi warna terputihnya aja Di aku Rada gelap Aku pake dulu Keseluruh muka Baru aku bakal kasih Tau kalian kayak gimana Ini satu layer Sebelah sini Aku pake yang vanilla Kalau diliat di kamera Memang kayaknya lebih putih enggak sih Eh enggak ya Nih kalian bisa lihat ya Yang sini tuh wajah aku Slightly Lebih terang enggak sih Ketimbang yang ini Tapi kalau di kamera Kayaknya sama ya Kayak menyatu gitu Cuman kalau diliat langsung Ini tuh agak gelap guys Mungkin aku akan gelapin Kamera atau lighting Supaya kalian bisa lihat Kayak gimana sih aslinya Karena ini lighting aku Lumayan agak terang sih Kalau diliat di kamera Sebentar Oke jadi ini yang sudah pakai Cushion Ini yang belum Nah ini bisa kalian lihat Ini sama warna badan aku aja Lebih putih Leher ya Jadi memang warna terputihnya Itu enggak yang putih banget Mungkin kalau kulit kalian Seaku Atau agak terang Pakainya jangan tebel-tebel Jadi enggak keliatan Kalau terlalu gelap Pakainya tipis-tipis aja Sekarang mari kita cobain Yang honey Oke guys Kalau gitu shade yang honey Udah pasti kegelapan banget Ya di aku Tapi enggak apa-apa Namanya juga nge-review Kita bakal cobain aja langsung Yang warnanya honey Jadi kalau kalian kulitnya 11-12 sama aku Kalian bisa tahu Oh kira-kira aku cocokan Yang vanilla atau honey Gitu Langsung aja kita coba Itu bisa kalian langsung lihat Ini tuh benar-benar Segelap itu Ini kalau pakai yang honey Bakalan segelap ini guys Kalau yang honey Emang kegelapan banget sih Buat di kulit aku Tapi enggak apa-apa Ini kan biar kalian tahu ya Bedanya Oke jadi yang sebelah sini Aku pakai yang honey Sebelah sini Pakai yang vanilla Kalau dilihat langsung Aku lebih cocok Pakai yang vanilla Karena kalau pakai yang honey Ini benar-benar Coklat tua Agak olive undertone gitu Di wajah aku Belang banget sama leher Dan bagian dada aku gitu Itu benar-benar belang banget Kalau dilihat langsung Tapi kalau di kamera sih Sebenarnya bagus-bagus aja Aku pakai yang honey Tinggal dikasih concealer Terus apa namanya Dibedakin gitu Bahwa matanya diterangin It's okay Cuman Biar kalian enggak salah aja Cari shade Aku kasih yang sesuai ya Sama kulit aku Biar kalian juga enggak bingung Nah jadi kalau kalian suka Makeup ala-ala Korea Kalian bisa pakai yang Vanilla Kalau kulit kalian sama aku Masih agak 11-12 Atau lebih gelap dari aku Karena dia itu di aslinya Kalau dilihat langsung Enggak seperti ini gitu Cuman ngasih efek kayak Efek muka cerah ala Korea gitu Kalau yang ini benar-benar gelap banget Coklat banget Dan aku yakin Dipakai sekian jam tuh Biasanya warna tuh agak Lebih turun lagi Karena kalau yang kayak gini Walaupun dia turun Warnanya pasti akan Masih bagus gitu Sepanjang hari Sedangkan yang ini Kalau kegelapan Malah keliatannya Rada kusam gitu Kalau kita pakai kelamaan Kalau shadenya tuh Enggak sesuai sama Skin tone kita Begitu teman-teman Oke jadi ini aku udah full Pakai yang vanilla Menurut kalian kayak gimana Menurut aku sih Bagus banget Ini kalau kalian pengen Kelihatan my skin But better Kalian bisa Just leave it like this Tapi kalau aku Tidak mungkin Karena kulit aku ini Combo oily Rada berminyak Jadi ini kalau dipegang Itu basah banget Jadi kalau kulit kalian Super duper kering Biarin aja kayak gini Langsung tinggal ditimpa Contour Kering blush Dan lain sebagainya Tapi kalau untuk aku Tentu saja Gak bisa Ini langsung Nempel Hilang semuanya Kelar makeupnya Jadi aku harus selesaikan Makeup aku Kayak biasanya Pakai bedak tabur Bedak padat Contour Dan lain sebagainya And then I'll be Right back Oke jadi ini Makeupnya udah selesai Aku udah pake Contour Bronzer Dan lain sebagainya Tapi ini aku gak pake Highlighter Supaya kalian bisa liat Ini tuh ada Cahaya Yang coming through Dari cushionnya Jadi cushion ini tuh Gak matte-matte banget Tuh kalian bisa liat ya Aku masih kayak ada Cahaya yang keluar Cakep banget guys Walaupun ini memang Aku nge-setnya Gak seperti biasa Biasanya aku tuh Bar-bar banget Kalo pake bedak tabur Karena kulitku kan Agak-agak oily Jadi ini kalo dipegang Masih agak lembab Gak yang terlalu matte gitu Gak terlalu kering Dan bisa kalian liat Ini warnanya memang Lebih gelap Dari badan aku Biasanya kan aku kalo pake Foundation kan suka Rada keputihan ya Keliatannya di kamera Karena kamera itu Cahaya yang menimpa Kan wajah dulu Baru leher-leher Dan dada itu kan Di bagian belakang Makanya selalu keliatan Biasanya lebih gelap Tapi ini Muka aku jauh lebih gelap Daripada leher aku Cuma It's okay Karena di kamera Masih bagus banget Menurut aku ini oke Terus sama Tangan aku Juga lebih putih Tangan aku ya Kali ini Biasanya kan aku Kalo gini Tadah Tanganku lebih Coklat Daripada muka aku Jadi makeupnya kayak gini Udah selesai Dan ini adalah Review aku Dan pendapat aku Soal produknya Aku bacain dulu ya Klaim mereka Yang ada di packagingnya Second skin Compact baby cushion Transform your complexion Bener Ini bener-bener Kayak my second skin Tadi kalian bisa liat sendiri It provides Buildable coverage Ya memang Coverage-nya bisa di build Long lasting light weight While protecting your skin With SPF 25 Jadi mengandung SPF 25 Yang tetep memproteksi kulit kita ya Dari scenario It's loaded with nourishing ingredients To support natural skin hydration And nutrient absorbent Oh oke oke Jadi ini banyak ingredientnya Yang bahan-bahannya tuh natural gitu Dan juga menghidrasi kulit kita Bener banget Ini emang Rasanya tuh gak matte Gak kering Tapi gak yang terlalu glowing banget Jadi ini kayak keliatan bener-bener My skin but better Second skin Klaim mereka memang bener guys Apakah dia menutup Ketidaksempurnaan di wajah aku Gak yang sangat-sangat full coverage Tapi lumayan menutup Kalian kalau punya jerawat yang cuman kemerah-merahan gitu Ketutup banget Cuman karena jerawat aku Bekasnya rada hitam-hitam gitu Lagi menuju ke pengelupasan Jadi emang Keliatannya rada intens ya Jadi agak susah Memang ditutup dengan cushion ini Tapi kalau bagian kulit aku yang cuman-cuman kemerahan Bener-bener ketutup banget Terus dia juga gak bikin kulit aku bertekstur Karena ada beberapa produk Yang kita pake langsung kayak pori-pori Kelantan gede dan lain sebagainya Tapi ini gak sama sekali Apalagi Perpaduan sama Bedak compactnya Ini aku pake yang shadenya paling putih ya Buttercream Ini juga Aduh kombo keduanya itu Bikin kulit kita bener-bener flawless Dan Tidak berpori Mari kita cek harganya berapa Jadi di official store mereka di Shopee Harganya ini Rp179.000 aja Nah terus kalau ada bundle yang sama eyebrow mascara Hanya Rp205.500 Nah setau aku banyak lagi influencer yang campaign produk ini Dan ada kode lagi Lux Skin Yang akan tambahan diskon lagi 10% Jadi kayak lebih murah lagi gitu guys Wow Harga segitu sih menurut aku standar ya Untuk ukuran cushion lokal Yang agak middle Jadi dibilang high end juga Gak terlalu high end Tapi dibilang low end juga Gak terlalu low end Karena Lux Crime ini menurut aku Produk lokal Tapi yang posisinya itu udah Di tengah Menuju high end Jadi dia patut diposisikan Sama brand-brand Yang mahal gitu loh Karena emang produknya tuh Gak ada yang gatot Gak ada yang jelek Menurut aku Dari pertama mereka launching pun Aku tuh udah tergila-gila sama highlighter mereka Yang sekarang packagingnya udah berubah gitu Nah dari segi packaging Jadi di cushionnya ini Desainnya sama kayak di compact powdernya Jadi kalian bisa lihat ini di belakang kan Nama shadenya masih sama Dan bentuknya juga serupa gitu Dan aku suka banget sama packagingnya Yang lebih bikin aku happy lagi Dia juga menyediakan refill Jadi kita gak wasted plastik Kita lumayan menghemat penggunaan plastik Kalo ini abis Kita tinggal beli refillnya aja Gak perlu beli sama plastik-plastiknya Dan udah pasti kalo refill lebih murah kan Nah kalo dari segi warnanya Mungkin dia memang ngeliat pasar Skin tone di Indonesia Yang kulit putih tuh gak terlalu banyak gitu Jadi kalo jual yang terlalu putih Itu kayak peminatnya akan kurang gitu Tapi kalo untuk kulit yang medium Menuju ke sawo matang Itu pasti lebih banyak di Indonesia Gitu kan Karena kita kan bukan kayak orang di Korea Yang kulitnya tuh hanya skin tone-nya putih Atau putih banget gitu Disini lebih banyak yang kulitnya coklat Jadi menurut aku warna vanilanya juga Masih kegelapan di skin tone yang kayak aku But it's okay Aku bisa akalin Ini kalo aku pakein concealer yang terang banget Terus aku pake bedak yang lebih putih Warnanya pasti akan lebih match sama badan aku gitu So I'm not mad about it Jadi menurut aku untuk segi warna Dia masih oke dan mendengarkan banget Kulit-kulit wanita Indonesia yang gak semuanya Itu putih yang banyakan yang coklat Mungkin kalo shatter gelapnya itu juga bakal oke banget sih Dipake untuk orang yang sawo matang Tapi sekali lagi Kalian kalo mau cobain Mungkin kalian ada temen yang punya Jangan cobain di tangan Mending cobain di wajah Karena kalo di wajah tuh gak segelap itu Kalo di tangan tuh bisa segini gelapnya gitu loh Apalagi ini sekarang after oxidize Warnanya lebih gelap lagi I will show you guys Ini setelah oxidize dia warnanya jadi segelap ini gitu loh Padahal tadi kan waktu di apply pertama Kayaknya gak terlalu gelap deh Ini padahal udah aku kegesek-gesek baju Udah kena segala macem gitu Tapi dia masih ada loh Which is great Berarti ini kalo kulit kalian itu normal Gak ada minyak-minyaknya Ini gak usah di set juga gak apa-apa guys Tuh ditahan loh Jadi buat aku pribadi Aku sih suka sama cushionnya Cuman kalian kayaknya coba Cuman kalian kalo mau beli cushion ini Mungkin liat dulu review-review Para youtuber atau influencer yang udah pake Jadi kalian tau shade kalian tuh apa Biar gak salah pilih shadenya Komen-komen di bawah ya Kalo kalian udah beli Atau kalo kalian penasaran sama cushionnya Nah kalo aku misalnya bikin battle cushion ini Sama cushion-cushion lokal lain Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Kalo iya komen-komen di bawah Kalo banyak yang mau videonya bakal aku buatin Battle cushion-cushion lokal So segitu dulu videonya dari aku I hope you guys like it Jangan lupa di like videonya Subscribe youtube channel aku Dan follow instagram aku Have a nice day and bye-bye Mwah Bye-bye Bye-bye Terima kasih.